Statusnya menjadi tersangka untuk kejadian pembunuhan anggota Polri dari Polda Kalimantan. Untuk kedua kalinya, aparat kepolisian mendatangi Komplek Untun, Minggu pagi tanggal 4 Desember tahun 2022. Ratusan polisi mengobrak abrik sejumlah bangunan, yang diduga dipakai untuk transaksi narkoba. Giat itu dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalteng, Irjen Polidautari Purnamasasi. Jenderal Bintang 2 itu menyaksikan langsung, bangunan berkonstruksi kayu itu dirobohkan dan dibakar sampai tak tersisa. Terlihat, ada 4 bangunan yang dirobohkan. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santosa menyebut, saat diperiksa, di dalam bangunan itu ditemukan banyak bekas klip sabu dan alat isap sabu. Dengan pembakaran ini, diharapkan tidak ada lagi niat untuk membangun kembali pondok tersebut. Budi juga menambahkan, bahwa 6 orang pelaku yang ditangkap, terkait kasus toasnya anggota polisi di Kompleks Puntun, saat ini sudah dinaikkan statusnya, menjadi tersangka. Untuk 6 orang tersebut, kita sudah lakukan penangkapan dan hasil pemeriksaan sudah ada, dan ini ke-6nya kita naikkan statusnya menjadi tersangka untuk kejadian pembunuhan anggota Polri dari Bolda, Kalimantan Tengah. Ada pun tujuan korban ke lokasi saat itu, untuk meminta jatah sabu, Budi menyebut masih didalami. Ini kita sudah mendalami, karena kejadian di situ yang disebutkan saksi-saksi terjadi adu mulut. Nah ini penyebabnya apa, kita kumpulkan serangan-serangan dari para saksi, juga mungkin para tersangka, nanti lebih lanjut akan kita sampaikan akhirnya. Langkah kepolisian bersih-bersih sarang narkoba ini, diapresiasi Haji Imu, warga setempat. Dia mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, yang sudah berusaha membersihkan Puntun dari peredaran narkoba. Artinya pengen juga Pak, kampung ini dibersihkan dari satu. Dari Palangkaraya, Kaltenpos melaporkan.